Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini kita akan coba lihat surat Al-Anbiya ayat 83 dan 84 Ini tentang Nabi Ayyub yang berdoa pada Allah SWT untuk sebuah penyakitnya A'udzubillahiminasyaitanirrajim Wa'ayyuba idh nada rabbahu anni masani al-durr wa anta arhamu al-rahimin Fa'istajabna lahu fa'kashafna ma'bihi min durrin wa ataynaahu ahlahu Wa'amithlahum ma'ahum rahmatan min indina wa'zikara lil'abilin Faduqallahul'azim Jadi sini ada doa Nabi Ayyub yang bisa kita praktekan Ketika Nabi Ayyub berdoa kepada Rabbnya Pada Allah SWT Ya Rabb kita semua Ya Rabbi Wahai Rabb kami Wahai Rabbku Wahai Tuhanku Misalnya Ya Rabbi Kalau banyak-banyak ya Rabbana Wahai Tuhan kami Anni Sesungguhnya aku Masani ya buru Telah ditimpah penyakit Wa'anta Sedangkan engkau Arhamu al-rahimin Penyayang lagi Maha Penyayang Jadi disini kita Doanya itu Nabi Ayyub ini Pertama mengadu dulu pada Allah SWT Mengadu sebagai hambanya Ya Allah Saya menderita penyakit Saya sakit Saya ditimpah penyakit Kemudian kita puji Allah SWT Ya Allah Engkau ini yang maha penyayang Diantara penyayang Jadi kita ngadu sama Allah Dan kemudian kita puji Allah SWT Dan di kitab Al-Fawa'id Menganjurkan untuk dibaca tujuh kali Dengan menghayati maknanya Anni masani abdur Wa anta arhamu al-rahimin Tantamah ya Rabbi Anni masani abdur Wa anta arhamu al-rahimin Yang demikian Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh